Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami perwakilan dari kelompok tujuh seni budaya SMA Indua Kota Kediri Akan mewancarai salah satu seniman pembuat barong Yuk kita langsung wawancara Baik kami akan memulai wawancaranya Pertama-tama boleh perkenalkan diri dulu mas Oh baik nama saya Nafi Mutawan Pato Biasa orang-orang memanggil sebagai Bang Nafi Lebih akrabnya begitu Jadi Bang Nafi ini sudah berapa lama ya menerjuni dunia seni ini? Kalau menerjuni itu suka dari kecil mas Cuma kan lebih menekuninya itu dari SMP SMP sudah mulai bikin-bikin tapi dengan alat seadanya SMA itu kan mulai ada wang saku yang disisihkan Disisihkan buat beli alat dan bahan kemudian lebih ditekuni lagi Seperti itu Kalau boleh tahu mas Mas yang ini seniman ini belajarnya secara otodidak atau mengikuti kursus? Kalau seperti ini kebanyakan otodidak mbak Tapi kan kalau di zaman sekarang sudah ada youtube ya Dan browsing-browsing itu pun lebih mudah tutorial juga banyak Tapi kalau saya pergi tadi dulu itu belajarnya ya otodidak Belajar dari kesalahan yang banyak itu seperti itu Kalau seni yang mas buat ini biasanya dikonsumsi pribadi atau diperjual belikan seperti itu? Tergantung mas Kebanyakan juga buat pribadi Soalnya kan kalau seni kayak gini ada kelas-kelasnya tuh mas Jadi ada yang spesial, ada yang untuk dijual, ada yang dijual ke luar pulau dan luar negeri itu ada kelasnya sendiri-sendiri Jadi kalau saya pribadi itu semua pembeli ya saya ambil Jadi terserah mereka untuk dijual atau di koleksi pribadi Kebanyakan ya di koleksi pribadi Kalau boleh tahu mas, masnya ini kan seniman pembuat barang Selama menjadi seniman itu ada rintangan atau kesulitan apa saja yang sudah mas lewati? Kalau rintangan itu paling besar di pemasaran mbak Di pemasaran lah Sedangkan akhir-akhir ini kan ada pandemi seperti ini tuh Jadi semua apalagi pekerja seni ya terdampak Nah kalau bareng-bareng kayak gini kan Juga biasanya orang-orang itu buat pementasan Sedangkan pementasan kan udah jarang kalau di pandemi seperti ini Jadi agak menurun seperti itu Kalau untuk pengerjaan biasanya itu Kalau hal-hal yang sulit dihadapi Itu seperti request-requestan dari teman-teman Jadi kalau sekarang itu jamang-jamang ini kan biasanya nyebutnya jamang Nah jamang barongan ini sudah Tiap orang itu punya gambar tersendiri seperti itu Jadi tantangannya disitu Kalau buat jamang kayak gini tuh butuh waktu berapa lama ya mas? Kalau di tekuni itu kalau saya putian Maksudnya hanya natah itu sekitar 1 minggu kurang lebih Itu yang spesial kalau untuk yang biasa mungkin 3-4 hari selesai Kalau boleh tahu mas jamang ini bahannya dari apa dan cara pembuatannya bagaimana ya? Kalau bahan itu ada tergantung harga mal Banyakan konsumen itu ada yang memilih kulit kerbau Kulit sapi ada juga yang pakai dream tetes Dream tetes itu sejenis fiber kayak gitu Tapi kalau untuk kuat Tapi untuk kualitas yang baik itu biasanya teman-teman pakai kulit kerbau Soalnya tahan cuaca tuh Kalau kulit sapi biasanya kena hawa dingin apa panas itu gampang melindungi bahasa jawanya Masnya saya mau tanya konsep dari jama yang satu ini itu apa ya? Kalau konsep sih sebenarnya kalau jamang itu kan perandaian dari mahkota mahkota dari barongan Kalau diurutkan berdasar gambar ini tuh apa namanya tanduk Kan daripada pakai tanduk asli Nah biasanya lebih estetik itu pakai tanduk yang digambar Jadi kalau di hadapan ke depan itu seperti ada tanduknya gitu Ini caranya menggunakan cat apa ya mas? Kalau boleh tahu Kalau yang ini cat mobil mas Cat mobil mah Cat mobil Pertimbangannya itu kalau cat mobil Varian warnanya itu ada banyak Misal warna merah Kalau warna yang merah muda ini kan campuran Cuma kalau yang warna merah solidnya Itu ada empat warna Jadi di cat mobil itu ada empat warna Kalau dicampur putih itu semua berbeda-beda Jadi tergantung dari pengracing Itu pertimbangannya Kalau yang kayak lubang-lubang ini itu pakai teknik apa mas? Kalau boleh tahu Yang ada lubang-lubangnya ini Kalau ini tatan dari jamang itu sebenarnya mengikuti alur wayang mas Jadi yang standar yang perlu diketahui itu ada bubuan Dan bubuan ini yang titik-titik ini Terus teratasan yang lurus ini Kemudian kalau yang dimas ini patran namanya Itu perandaian dari rumput Biasanya digunakan untuk memenuhi stand-stand yang kosong Kalau yang ini mas-masan biasanya berbentuk koma-koma kayak gitu Jadi kalau di jamang itu sebenarnya Model sama bentuk latahan itu lebih mengikuti kewayang Kenapa mas kalau jamang ini sama jamang yang lainnya itu punya variasi yang beda-beda gitu Sebetulnya itu kalau pakem itu kayak yang kecil itu mah Yang kecil yang di sebelah saman itu Nah ya Sebenarnya pakem kayak gini Jadi saman sering atau biasanya kalau lihat wayang itu Hampir-gambar kayak gini Oh ya yang kebanyang kayak gini Oh ya yang mahkotanya kayak gini Jadi sama kalau di barengan itu kalau pakai mahkotanya kayak gini Cuma ada beberapa daerah itu punya ciri khas masing-masing Seperti itu Kalau Kediri, Tulung Agung punya ciri khas masing-masing Kemudian bertambah tahun itu Semakin banyak variasi-variasi yang digunakan buat jamang Jadi kalau dulu yang awal itu kayak gini Awal sendiri itu kayak gini mas Kurang lebih kayak gini Cuma cacetannya nggak seramai ini Kayak gitu Terus kemudian berkembang-berkembang Nah kalau yang kayak gini itu Penemunya itu pembuat Seketsanya itu juga dari Kediri Dari Bangsal Ini juga Apa itu Ciri khasnya Kediri yang bentuk kayak ini Oh kalau yang ini ciri khas Kediri Ini pun juga gambarnya ngambil dari gunungan wayang Yang ini biasanya orang-orang menyebutnya itu kalam angkara Itu Definisi gambarnya itu buat mengusir hal-hal yang dulu Kalau masnya punya pesan atau motivasi buat generasi muda yang mau menekuni seni yang mas lakukan ini Apa itu? Kalau pesan saya sih untuk teman-teman Mencoba dulu Seperti pepataran biasanya teman-teman bilang Yang tak kenal maka tak sayang Jadi kalau saya bisa bilang ke teman-teman ya Dikenal dulu barangnya seperti apa Saya dulu sebenarnya kalau kayak gini ya menganggap sepilih Soalnya dari jalan kan seperti itu loh Ternyata kalau diamati dari dekat itu detilnya sangat banyak Itu yang bikin saya Sampai saat ini masih membuat seperti ini Ya sudah mas Terima kasih ya sudah meluangkan Apa itu? Waktu untuk melakukan wawancara ini Baik Sama-sama Teman-teman juga terima kasih sudah mau mampir ke sini Kami mohon maaf jika ada salah kata ya mas Ya tidak ada mbak Sekian wawancara dari kelompok kami Kurang lebihnya saya mohon maaf Kami mohon maaf Babila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!